Pagi dan sore hari adalah waktu terbaik untuk melihat indahnya warna langit, sehingga kemerahan menjadi warna penutup matahari untuk menapakan diri. Namun, pernahkah kalian berpikir, kenapa warna langit menjadi biru saat siang hari dan sehingga di saat fajar atau senja? Di video kali ini, kita akan mengamati fenomena pembiasan cahaya matahari di atmosfer. Hai, selamat datang di Teman Sains. Langit selalu berganti warna waktu demi waktu, dan bahkan terlihat sedikit berbeda di beberapa tempat di belan dunia. Dan secara umum, langit akan berwarna biru ketika siang, dan akan berwarna merah jingga ketika sore atau pagi hari. Namun, kenapa langit bisa berubah-ubah warna seperti itu? Untuk memahaminya, kita perlu memperhatikan hal-hal yang membuat langit kita mempunyai warna. Ada tiga hal yang menjadi faktor utama. Pertama adalah sumber cahaya itu sendiri, sang matahari. Kemudian, media yang cahaya matahari lewati, yaitu atmosfer bumi kita. Dan faktor ketiga adalah alat untuk melihat cahaya tersebut, yaitu mata kita. Mari kita bahas cahaya matahari dan atmosfer terlebih dahulu. Ketika masih SD, kita diajarkan pembiasan cahaya. Ketika sumber cahaya memancarkan cahaya putih dan melewati sebuah prisma, maka cahaya akan membias menjadi tujuh warna dasar berbeda. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Inilah yang menjadi cikal bakal warna langit kita. Tujuh warna tersebut memiliki panjang gelombang yang berbeda. Dari merah yang menjadi terpanjang, dan ungu adalah yang terpendek. Lalu, di mana prisma yang membiasakan cahaya matahari di langit kita? Prisma bumi bukanlah benda padat, namun merupakan gas yang melayang-layang di atmosfer kita. Dan prisma tersebut adalah gas oksigen dan nitrogen yang melimpah dan melapisi bumi. Ketika cahaya matahari melewati gas-gas ini, akan membuat cahaya membias dan menyebar. Di mana, tiap gelombang akan menyebar karena memandung dari molekul ke molekul. Gelombang cahaya yang lebih pendek akan lebih mudah menyebar dibandingkan cahaya yang memiliki gelombang lebih panjang. Cahaya biru, nila, dan ungu akan menyebar ke segala arah. Kemudian, warna merah, jingga, dan kuning memiliki arah bias yang lebih lurus dan jauh. Mari kita perhatikan. Ketika cahaya matahari lebih dekat atau tegak lurus dengan kita saat siang hari, cahaya gelombang pendek akan lebih mudah menyebar dan lebih banyak ditangkap oleh mata kita. Dan inilah yang mendominasi warna apa yang akan kita lihat. Mungkin kalian akan berpikir, jika gelombang terpendek adalah ungu, lalu kenapa yang kita lihat di langit adalah warna biru dan bukan warna nila atau ungu? Jawabannya ada di mata kita. Manusia memiliki sel sensor cahaya pada mata yang disebut sel kerucut. Sedangkan, sel-sel ini lebih sensitif terhadap warna biru dibandingkan dengan warna ungu. Itulah mengapa warna birulah yang kita lihat ketika siang hari. Lalu, bagaimana dengan pagi dan sore hari yang memiliki warna merah atau jingga? Mari kita kembali ke atmosfer. Ketika kita berada di titik terjauh matahari, tentu saja cahaya yang masuk ke atmosfer akan mengalami perjalanan yang lebih jauh dibandingkan saat siang hari. Ketika cahaya matahari masuk, warna dengan gelombang pendek akan mudah menyebar ke segala arah. Sehingga, jarak tempuh mereka menjadi berkurang. Sedangkan, pada warna dengan gelombang yang lebih panjang, mereka bisa menjangkau area yang lebih jauh. Dan ketika warna biru, nila, dan ungu memiliki intensitas lebih lemah, maka warna merah, jingga, dan kuninglah yang akan mendominasi langit. Sehingga, mata kita akan melihat warna kemerahan. Sampai jumpa dan terima kasih.